Iya, ngebentuk kayak kolam gitu ya Kak Dita Seperti biasa, buat pasang otter kita harus menentukan pintunya sebelah mana Oke, kita akan pasang Nih, jadi yang kita tarik tuh bagian ini Nah, Pak Kak Ibnu Sangat mudah dan menyenangkan bukan? Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman petualang Selamat datang di sesi tutorial ala Rirator Nah, ketemu lagi sama aku, Dita Yawana dan Aku Ibnu Kali ini kita mau tutorial apa, Nuk? Tutorial mendirikan tenda Molukas 6 Pro, kan? Ini banyak juga tau teman-teman di Youtube, di komentar yang pada minta nih Pas banget, pokoknya kalian harus nonton videonya sampai selesai Betul, karena video ini menjawab pertanyaan mereka gitu ya Kak Oke, mari kita mulai, Kak Ibnu Langsung aja ya Kita mulai Kita mulai ya Kita buka Nah Ini tendanya emang lumayan besar ya Oke Oke Ini detail linknya kita lepas dulu Kayanya biar nggak hilang, ini aku masukin ke tempatnya ya Betul, harus Kak ya Betul Karena ini juga nih nanti tempat rem dan tempat Pasak Pasak ya Oke Yang pertama kita mau gelarin dulu Pinernya ya Pinernya Oke, sini kita pisahkan dulu Outer dan lain-lainnya Kak Ibnu Oke Nah, langsung aja kita gelar kali ya Oke Nah, kita harus pastiin dulu nih Kak Ibnu Mau menghadap kemana Betul, pintunya ada di sebelah mana Betul, pintunya ada di sebelah mana Pintunya mau ke sana ya berarti Kak Ibnu ya Ke sana aja Berarti ini kita Sampingkan Nah Oke Sudah, posisi pintu menghadap ke arah yang kita mau ya Lanjut kita kasih pasak dulu ya Aku yang sebelah sana Butuh dua Oke Kita pasak ujung-ujungnya Ada peruntukannya ya Kak Ibnu Eh Ada peruntukannya Nah, langsung aja Begitu Dan pastikan ini membentang dengan Baik ya Oke Nah Sudah, selanjutnya apa Kak Ibnu? Selanjutnya Kita pasang framenya Oke Nah, kita buka dulu framenya Nah Oke, silahkan kita ditarik Ditarik Nah, oke Ini udah ada yang panjangnya emang Lebih panjang Dan dia ada Tanda Ini tuh head pole-nya ya Hitam Ini untuk di bagian Festival Atau di bagian teras teman-teman Jadi ini kita pisahkan dulu ya Kak Ibnu Oke Oke, lanjut kita Pasang Plank fiber Pemasangannya Cukup mudah Karena sudah ada Tali ya Kak Betul Di dalamnya Nah Kita arahkan Sudut-sudut Oke Ke sudut-sudutnya Lanjut Kita coba Memasukkan Ujung framen ke Teruntukannya nih teman-teman Jadi tidak Dimasukkan ke dalam tanah ya Ini ada Satu Ringnya Lalu kita masukin gini Dan biasanya kita cantelkan dulu Satu Sebelah sana juga ya Kak Ibnu Betul Oke Lanjut Sebelah sana Kita langsung Bangun Ini juga sama Lalu kita pasang Satu Nah Jadi kan dia Sudah mulai Kelihatan rangkanya ya Iya Ngebentuk kayak kolam gitu ya Kak Dita Lanjut aja Kita Pasang Semua Hook Frame-nya Ini ada Dua lagi Nah Setelah Kail Innernya Semua Sudah terpasang Jangan lupa Teman-teman Di sini Di atasnya Frame ini Kita perlu Ikat ya Nah Menyelang kayak gini Ikat sampul Biasa aja Kayak gini Nah Kayak gitu Jangan lupa ya Untuk di Ikat Oke Jadi sekarang Inner sudah terpasang ya Kakak Ibnu Betul Kayak gini Kira-kira tampilan Innernya Kalau udah berdiri Molucos 6 Pro ini Dadah Dadah Sekarang setelah bagian innernya terpasang kita akan memasang outernya nih Kakak Ibnu Ayo kita pasang Seperti biasa Buat pasang outer kita harus menentukan pintunya sebelah mana Oke Gitu Nah Gimana Kakak Ibnu Ini nih Gini Oke Ini dia ada ventilasi yang udah pasti di belakang ya Gitu Kita bawa ke belakang Kakak Ibnu Nah Oke Oke Kita lihat dulu Ini disini tuh ada Pastikan dulu itu di tengah Kakak Ibnu Kayaknya perlu ditarik lagi ke depan sedikit Terus Kak Oke Udah ya Udah Oke teman-teman Setelah dirasa bagian tengahnya tepat Ini jangan lupa Kita Tali Dari bagian outer Ke frame yang ada di inner Ini fungsinya Agar outer dan innernya Menjadi satu bagian nih Kalau misalnya kita nggak ikat Bahaya Karena kalau ada angin dan segala macam Nanti dia bisa terlepas Teman-teman Dan ini di setiap sisinya ada dua ya Kalau tadi satu di bagian atasnya Dan ini ada lagi satu untuk di bagian bawah Oke Udah Kami lah sudah Lalu ke depan Ini juga sama Ada dua Nah Tali juga Versi sebelumnya Kita punya tali di bagian tengahnya teman-teman Tapi Ternyata Dari hasil Risetnya Tim Produsen Itu ternyata Tali di bagian tengah itu Mudah untuk lepas Dan akhirnya membuat Sil atau jahitannya itu Terlepas Kalau udah di bagian atas Kan bahaya ya Kalau silnya terlepas Akhirnya nanti Sil terlepas Soal-soal jahitannya Jadi nggak ada Penahan air Akhirnya bocor Begitu Jadi Versi terbaru kali ini Untuk tali-talinya itu Hanya ada di Bagian sisi-sisi aja Tadi semuanya sudah terpasang ya Kakak Ibnu ya Betul Untuk tali-talinya Lanjut kita akan Memasang Frame Frame untuk di bagian Festival Atau bagian teras Kita Pasang dulu Frame-nya Oke Selanjutnya Kita Masukin Ke Tolong dibantu Kakak Ibnu Siap Nah Oke Sambil didorong Sambil didorong ya Kalau pasang berdua Kalau pasang berdua sih Enak kayak gini Bisa Memastikan Aman Oke Nah Tapi ini Sudah lumayan enak Karena Lubangnya Tidak terlalu sempit Jadi Mudah Untuk kita Pasang Lanjut Kita Nah Ini teman-teman Jadi Ada Ring Ujung ring-nya Ujung frame-nya Bisa kita Masukin Nah Oke Yang sebelah sana juga Sudah terpasang Oke Setelah frame Festival-nya Sudah terpasang Kita akan Pasang dulu Tendanya Outernya Dari belakang Dari belakang Betul Ini kita Biar dulu Kayak gini Oke Kita akan Pasang Si tendanya Ini Bagian belakang Jangan lupa Juga Disini Ada dua Sebaiknya Ini dipasang Semua Teman-teman Berfungsi Untuk Membuat Bagian Otter Dan inner Jadi ada Jaraknya Jadi kalau misalnya Hujan Dia aman Airnya akan Jauh Tidak akan Rembes-rembes Karena nempel Antara outer Dan inner Lanjut Bagian Depannya Dulu Kalian Kak Ibnu Baru nanti Tengahnya Ini enak Karena Permukaannya Tanah Tidak berbatu Jadi tidak terlalu Susah Untuk kita Pasang Pasaknya Nah setelah Kita sudah Pasak bagian Belakang Samping Dan depan Sekarang Kita pasak Juga bagian Festival Langsung Kita pasak Kadita Oke Wow Kita Tarik ini Dulu ya Bagian sini Dulu ya Kakak Ibnu Betul Oke Lalu kita Tarik Ini juga Rawan untuk Agak tertukar Salah pasang Biasanya Karena aku juga Pernah guys Salah pasak Jadi masaknya Yang disini Padahal ini kan Bisa untuk Kita buka Pintu Jadi yang Dipasak Permanennya Sebisa mungkin Yang sebelah Sampingnya Yang paling luarnya Oke Kita langsung Pasang aja Nah langsung aja Kita pasang Garanya Kadita Nah ini Kurang lebih 1 meter Kadita dari Tenda kita Oke Kenapa Kadita Harus kurang Harus kurang lebih 1 meter Dia biar Lebih kuat sih Menahan Untuk Si talinya itu Jadi seimbang Kekuatannya Iya betul Begitu Kalau Lebih bagus juga Kita pilihnya Serong gitu loh Jadi ada di pertengahan Iya Di antara sini ya Kak Ini sisi sini Sama sini Di tengah Begitu Bagian depan aman Sekarang masih ada Masih ada di belakang Di belakang Kita Pasang lagi Sebenarnya pasang semua Tali ini Selain Ngasih bentuk Ke tendanya Dia juga Membuat tendanya Makin kokoh Jadi kalau ada Angin Dia gak gampang Roboh Gitu Terutama Buat teman-teman Yang Biasa Campingnya Di gunung Kan kita gak tau ya Kalau di gunung Kan anginnya Salah guys Salah Tariknya Nah Tadi aku Sempet salah guys Pasang Minya Jadi yang ditarik Itu yang bawahnya Setelah ada Pengunci ini Jadi yang kita Tarik itu bagian ini Nah Gitu Kita tarik Kira-kira Satu meter Dari tenda Oke 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 teman-teman Lalu kita pasang Satu lagi Ini ada Satu di bagian belakang Si tali dan Gailannya Tepat di Setelah Ventilasi Nih Ini BTW guys Kalau kalian mau Lihat Cara kita Kencengin ini Aduh gampang sekali Nih Kalau kita mau Kencengin Tarik ke atas Gitu Kalau mau kendorin Tarik ke bawah Begitu saja Sudah Oke Pasang Sudah Terpasang Nah Ini Kak Dita Jangan lupa juga Sini bagian Ventilasinya Oke Kalau kita mau pakai Kayak gini Positinya kalau Nggak mau kita pakai Tinggal dilepas aja Gitu Mantap Gitu Oke Pasang tinggal gini Mudah sekali ya Kakak Ibdu Sangat mudah Dan menyenangkan Bukan Betul Nah setelah Tenda didirikan Ternyata Masih sisa Beberapa pasak Ini untuk Cadangan Betul Oke jangan lupa juga Kita langsung masukin aja Takut ilang ya Dan biasanya Kalau udah kita pasang Kayak gini Ini jangan lupa Untuk ditaruh Di dalam Oke Teman-teman Kira-kira Seperti inilah Tampilan Tenda Melukas 6 Pro Setelah didirikan Sekian video tutorial Menirikan tenda Melukas 6 Pro Dari Tendaki Jangan lupa like Dan komen Kalau teman-teman punya saran Kira-kira setelah ini Kita bikin video tutorial Apa lagi ya Dan jangan lupa juga Untuk share Juga aktifkan Tombol loncengnya Untuk dapat notifikasi Video-video terbaru Dari YouTube Rear Outdoor Terima kasih sudah menonton video Sampai selesai Semoga bermanfaat Rear Outdoor Temannya Petualang Bye Bye